Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi perseturuan Amin Rais dengan Menteri Kemaritiman Luhut Panjaitan terkait sertifikat tanah. SBA berharap kedua tokoh nasional tidak saling melontarkan pertanyaan yang berseteru tapi mengedepankan dialog yang konstruktif. SBA mengatakan kedua tokoh nasional ini adalah sahabat terbaik yang harus mampu menampilkan hubungan yang baik di depan masyarakat. SBA berharap Amin Rais lebih berhati-hati melontarkan statement politik. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat itu juga meminta pemerintah jangan anti kritik. Pernyataan SBA ini terkait saling kritik antara Amin Rais dan Luhut Panjaitan. Suatu dengan kebohongan pembagian sertifikat tanah di era Presiden Jokowi. Menteri Luhut kemudian mengancam akan membuka dosa-dosa Amin Rais jika masih melontarkan fitnah kepada pemerintah. Ya mungkin Pak Amin kita sama-sama makin tua sebagai sahabat mungkin lebih berhati-hati dalam menyampaikan statement. Tetapi kalau Pak Amin Rais memang memiliki data tidak boleh dihalang-halangi sebagai warga negara. Itu dijamin oleh konstitusi. Bayangkan kalau rakyat tidak boleh bicara mulutnya diplester itu malah berbahaya. Sekaligus dalam hal ini kepada Pak Luhut Panjaitan sahabat saya juga mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman. Tidak baiklah ya memang pemerintah punya kekuasaan Pak Jokowi punya kekuasaan. Tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat untuk mengancam siapapun. Terima kasih telah menonton!